Assalamualaikum Halo teman-teman Jadi hari ini aku mau bikin video tutorial makeup untuk kalian semua Jadi karena aku denger-denger dari saudaraku kalo misalnya minggu depan dia tuh udah mulai aktif sekolah maksud dari aktif sekolah ini dia gak selang-seling lagi sekolahnya jadi sebelumnya kan kayak selang-seling kayak dia Senin masuk pagi eh maksudnya minggu ini masuk pagi minggu depannya masuk siang jadi kayak ganti-gantian kloter tapi untuk minggu depan katanya dia udah mulai masuk semuanya gak perlu ada kloter-kloter lagi gitu ada yang masuk siang, ada yang masuk pagi gitu-gitu jadi aku langsung kepikiran oh gimana kalo misalnya bikin makeup back to school aja buat kalian jadi mungkin disini banyak juga yang belum memahami kalo misalnya kulit wajah anak remaja ini gimana tins ini kayak gimana perlu apa aja sih buat ke sekolah tapi tetep fresh mukanya gitu jadi ya udah sekarang kita mulai bikin makeupnya tapi sebelum lanjut ke videonya pastiin dulu kalo kalian tuh udah subscribe sekarang udah jelita video dan nyalain lonceng notifikasinya semoga kalian tuh gak tertinggal video terbaru dan juga terhangat dari aku oke disini aku belum pake apa-apa bener-bener belum pake apa-apa nanti aku ganti baju putih deh biar lebih meng... gimana ya menghayati menjadi anak SMA walaupun umurnya sudah 53 gak apa-apa nah karena aku bener-bener baru selesai mandi banget ini bener-bener masih fresh banget mukanya kayak barrier face banget gitu loh ini ada bekas-bekas ini deh bintik-bintik gitu soalnya aku udah seminggu ini gak melakukan skincare sebelum tidur gitu udah mana males cuci muka gak bagus untuk ditiru jadi buat kalian ya jangan males buat cuci muka apalagi kalian masih remaja nih masih teens mukanya tuh masih ada rada sensitive gitu oke mari kita mulai bikin videonya yang pertama disini aku mau pake essence dulu disini aku pake essence dari L'Oreal Paris ini L'Oreal Paris Revitalift aku udah pake segini ini cocok banget di muka aku dan jangan pindah-pindah essence disaat kalian udah cocok sama satu produk oke disini aku tap-tapin aja di tangan gak pake kapas muka aku tuh jadi keliatan seger banget bukan keliatan maksudnya aku ngerasain mukaku tuh seger banget disaat udah pake essence ini nah cukup di kayak giniin aja biar essence-nya ini meresap ke muka kalian tepuk-tepuk sedikit oke udah selesai nah ini tuh essence tuh sebenernya bagus untuk kulit wajah kalian apalagi buat kalian yang masih anak SMA remaja teens gitu soalnya ini tuh ada kandungan untuk mencerahkan juga bisa mencerahkan melembabkan dan juga bisa menghindari penuaan dini hingga 5 tahun maksudnya nih untuk L'Oreal Paris ya nah selanjutnya pas aku udah pake essence aku lanjut buat pake gel creamnya ini aku pake gel cream juga dari L'Oreal Paris ini no endorse ya ini bukan endorse ini aku emang pakenya L'Oreal Paris Revitalif ini karena aku cocoknya pake L'Oreal kalau kalian cocok pake brand lain gak apa-apa kalian bisa pake tapi ini kalau sebelum berangkat sekolah kalian bisa pake ini biar lebih cerah mukanya pas kalian sampai di sekolah seperti sinar matahari yang menyinari lapangan sekolah jadi aku bikin makeup ini bener-bener senatural mungkin biar kalian gak dipanggil guru bk karena terlalu menior atau ditegur sama guru garang di sekolah jadi kalian tetep keliatan fresh tetep keliatan cantik tanpa ditegur oleh guru oke udah selesai nah ini adalah step yang bener-bener wajib kalian pake kalau mau keluar rumah ini dia disini aku pake sunscreen L'Oreal juga aku tuh biasa pake sunscreen L'Oreal atau Joy Lab atau Garnier aku biasa lebih sering pakenya L'Oreal dan juga Garnier kalau kalian di rumah punya yang Emina atau punya Wardang gak apa-apa dipake aja kalian wajib banget pake sunscreen sebelum kalian keluar rumah apalagi ke sekolah kalau misalnya kalian dihukum kan gak ada yang tau ya tapi panas-panasan muka kalian merah terkena sinar radiasi matahari kan kayak ikan dipandang gitu ya jadi ini pake wajib banget pake sunscreen ini dia cukup untuk dua jari aja bukan dua ruas jari ya dua jari karena kalau dua ruas jari tuh ruas itu yang ini nih yang ada garis ini kesini satu ruas kalau misalnya begini berarti enam ruas gitu jadi harus dua jari ini hitungannya dua jari namanya cukup dua jari aja udah cukup di muka kalian jadi sunscreen ini tuh wajib kalian pake setiap kalian mau keluar rumah temen-temen karena ini tuh baik untuk wajib kalian ke depannya maksud aku jadi kalau misalnya kalian nanti tua atau kita pasti bakal tua kan jadi kalian tuh gak ada flag hitam meminimalisir adanya flag hitam kalau kita selalu pake sunscreen soalnya efek dari sinar matahari UV UV dari matahari ini tuh kalau kita udah tua nanti ke depannya muka kita tuh jadi gampang keriput dan juga ada flag-flag hitam gitu kalian pasti sering dong melihat ibu-ibu yang suka ada flag-flag hitam gitu jadi ini tuh baik untuk wajah kalian ke depannya jadi istilahnya tuh investasi kulit wajah kalian gitu jadi investasi wajah kalian mulai dari sekarang mumpung masih muda jadi harus bener-bener ngerawat wajah kalian biar kalian pas udah punya anak atau udah punya cucu kalian masih bisa bergabung nongkrong dengan mereka oke udah selesai pake sunscreennya kita lanjut ke alis oke disini aku alis gak pake macem-macem aku cuma pake mascara aja mascaranya cuma sedikit aja ya temen-temen jadi untuk mempertegas bulu mata kalian aja nah disini aku mau sebenernya bisa juga sih pake browcara cuma aku lebih prefer ke mascara sih soalnya kalo browcara tuh kayak ngegrumbel-grumbel gitu oke aku cuma kayak gini aja jadi dulu waktu aku SMA aku tuh selalu pake alis pake mascara alis aku tuh selalu pake mascara gitu loh temen-temen jadi kayak gini doang biar keliatan lebih natural aja ada buahnya nah selanjutnya pas kita udah pake mascara di alis aku mau pake concealer ya aku pake concealer dari La Culi ini lebih ke prefer ke highlight ya cuma aku pake untuk concealer sama aja sih sebenernya tepatnya untuk di bawah matanya biar under eye kalian gak terlalu hitam kita tap tap tipis aja jadi kalian bisa pake concealer ini ke bekas jerawat kalian atau ke bekas luka juga bisa nah kalo yang wajib ini under eye ya soalnya kan pasti kita semua punya mata panda nah disini aku udah selesai pake nah sebenernya under eye aku tuh gede banget gitu loh temen-temen soalnya ini kalian bisa liat sendiri under eye aku tuh gede banget di bagian sini ya nah udah selesai kita pake under eye nya sekarang aku mau pake mascara lagi untuk di bagian mata tapi kalo misalnya kalian dimarahin kalo pake mascara sama guru kalian gak apa-apa gak perlu pake mascara ini opsional aja udah karena biar lebih keliatan lentik sedikit kayaknya sih gak apa-apa sebenernya kalo pake mascara gak terlalu head down banget oke oke udah selesai aku pake mascara nya sekarang aku pake lip pen disini jadi buat kalian karena masih SMA pasti kalian gak dibolehin untuk pake yang terlalu menor ya gak sih dan aku punya produk ini yang bagus banget jadi ini itu sebenernya lip serum lip serum ini tuh mengikuti pH bibir kalian jadi mengikuti warna asli bibir kalian yang emang bener-bener kalo itu langsung wow gitu warnanya cuma gak medok banget disini aku mau pake ini nih azarin vitamin lab ini lip serum dari azarin kalian bisa pake ini lihat ini tinggal setengah banget karena aku sering banget pake ini bibir aku jadi pink karena sering banget pake ini tadinya tuh hitam banget gitu loh tapi gak hitam banget banget sih ini bibir aku intinya lebih better dibanding sebelumnya sebelum aku pake azarin lip serum ini nih kalian bisa lihat sendiri langsung mengikuti warna bibir kalian jadi dia tuh gak bikin merah sama sekali jadi bener-bener warna natural bibir kalian tuh langsung diperlihatkan oleh lip serum ini nih kayak gini aja aku yakin gak bakal ditegur sama guru karena gini lang dan bibir kalian tuh jadi keliatan glossy banget glossy sehat warnanya tuh kayak sehat banget deh pokoknya lanjut abis itu aku mau pake bedak aku pake bedaknya bedak tabur aja disini disini aku mau pake bedak vanbo vanbo ini bener-bener aku suka banget jadi bedak vanbo ini tuh pas kalian pake di muka wajah kalian tuh jadi keliatan alus mood gitu loh coba kita pake ya kalo untuk teams remaja-remaja itu cocok banget pakenya bedaknya bedak tabur ya lebih prefer ke bedak tabur karena bedak tabur ini gak menyumbat pori-pori kalian lihat hasilnya tuh bener-bener smooth di muka kalian tuh muka kalian tuh jadi keliatan halus banget gitu loh nah udah cukup gini aja kalian berangkat sekolah kayak yaudah gitu gue gue udah fresh banget gitu oke gampang banget sebenernya make up buat ke sekolah ini tapi keliatan tetep fresh banget ya gak kalian tinggal masuk aja langsung kakak kelas atau adik kelas kalian langsung terpancar wajah kalian ke wajah mereka langsung cantik banget nih udah selesai makeupnya gini aja buat teams ini adalah makeup untuk remaja back to school tanpa ditegur oleh BK atau guru mari kita ganti baju warna putih ini dia aku udah ganti baju warna putih tapi aku gak punya baju seragam SMA karena seragam SMA aku kan udah 5 tahun yang lalu jadi udah gak ada pakai baju warna putih aja udah cukup gak sih ya dong nah ini dia finish looknya untuk kalian back to school kira-kira cantik enggak dan maksudnya rekomen atau enggak nih aku yakin sih gak bakal ditegur-guru ya makeup kayak gini tuh bener-bener natural banget sih oke cukup segini aja video dari aku semoga kalian recreate makeup ini disaat kalian berangkat sekolah dan semoga juga bermanfaat untuk kalian semuanya jangan lupa untuk di-share ke temen-temen kalian dan jangan lupa juga untuk di-share ke sosial media kalian jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jelita Widial oke see you next video bye bye